Bagaimana kabarnya? Semoga seluruh warga Indonesia sehat dan sejahtera Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang misteri Naiknya harga cabai yang melonjak melambung tinggi Untuk harga normalnya mungkin sekitar Rp25.000-Rp30.000 Namun sekarang mencapai Rp60.000-Rp90.000 Seperti harga daging saja ya Nah, harga komoditas cabai Masih pedas bagi kocek ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari membutuhkannya Buat masak ya, kalau masak nggak ada cabainya itu kayak hambar gitu rasanya Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Tidak nampak tanda-tanda penurunan harga pada cabai merah keriting Cabai merah besar sebulan pasca lebaran Ya ini, habis lebaran kok nggak turun-turun ya? Apakah juga karena mau idul lada? Banyak kurban, perlu banyak cabai, ubat masak nanti? Padahal selepas lebaran harusnya permintaan masyarakat Akan komoditas pangan sudah menurun Jika demikian, maka akar masalah kenaikan harga ini terdapat pada suplai cabai Yang menipis dari sentra-sentra produksi ke pasar-pasar tradisional Ini harganya rata-rata nih Cabai merah keriting tercatat kurang lebih Rp58.100 per kilogram Itu untuk harga rata-rata nasional Di Sumatera, harganya lebih tajam lagi melonjaknya Bahkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mencapai Rp91.750 per kilogram Wow, harganya mantap sekali nih ya Harga cabai merah besar tak jauh berbeda dengan cabai merah keriting Dalam sepekan terakhir, harga perlahan merangkak naik hingga menyentuh Rp56.800 per kilogram Di Kabupaten Bungo, Jambi, wah ini tempat saya dibesarkan Harganya mencapai Rp93.750 per kilogram Tidak cukup sampai disitu, harga cabai rawit hijau dan merah juga melonjak gila-gilaan Dalam sepekan terakhir dengan kenaikan masing-masing sebesar 11,32% dan 19,2% Bahkan harga cabai rawit hijau sudah menyentuh Rp52.600 per kilogram Dan merah Rp54.050 per kilogram Mendekati Zulhada semakin naik Ditambah juga mungkin karena pengaruh kamarau panjang ini ya Saya lihat di sekitar saya, banyak petani cabai gagal panen juga Nah, di Jakarta sendiri Harga rata-rata cabai rawit hijau sudah menyentuh Rp63.108 per kilogram Rp63.100 lah Dan cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram Harga cabai merah rating tercatat Rp63.000 per kilogram Dan cabai merah besar bahkan mencapai Rp68.500 per kilogram Nah, bertolak belakang dengan kondisi di pasar Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi Yang bertanggung jawab untuk urusan produksi Mengatakan saat ini, petani cabai di berbagai wilayah sedang menikmati hasil panen yang baik Untuk idul lada, sudah disiapkan tanaman sejak 3 bulan lalu Sehingga pasokan aman dan lebih dari cukup Kata Suwandi, ia menjamin kekeringan terjadi di berbagai daerah saat ini tidak akan berdampak pada produksi cabai Karena pertanaman cabai sudah ditata di lahan-lahan tersedia cukup air Tapi kenapa harga tetap tinggi ya? Tanaman cabai kan tidak terlalu banyak perlu air Saat ini panen sudah merata dan puncak panen kira-kira 2 minggu lagi Mudah-mudahan setelah 2 minggu lagi ini Harga cabai merangkak turun ke harga normal Tengah bulan lalu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Cahya Widayanti menyebut keterlambatan panen di beberapa daerah Serta produksi menjadi penyebab kenaikan harga cabai di pasar Nah ini masuk akal, karena lambat panen, mungkin karena kering juga Jadi harusnya minggu tidak panen, jadi mungkin 2 minggu lagi atau 2 minggu depan baru panen Jadi stok cabai di pasaran berkurang Tani cabai di Magelang, mereka katakan panennya belum merata Sehingga ada beberapa daerah terlihat sudah produksi daerah lain tapi belum Ini yang membuat harga cabai masih agak merah Ya maksudnya agak merah itu belum stabil ya Dan agak tinggi Menurut Cahya, harga cabai memang tidak diatur oleh kemendak Namun harga normal komoditi ini harusnya berkisaran 25-30 ribu per kilogram Selain itu, ada prevensi berdagang besar di beberapa provinsi Yang hanya mau membeli cabai dari sentra produksi tertentu Ini juga membuat harga cabai berfluktuasi antar daerah Nah sobat, terutama ibu-ibu disini yang sering masak pakai cabai Ya pasti hambar ya kalau cabai aja nggak ada Harganya mahal Ya solusinya Kita menunggu harganya merangkak turun lagi Sekarang kita kalau masak ya mau nggak mau dikurangi cabainya Atau pakai bumbu pedas kemasan Seperti saus cabai itu, betulan Sambil menunggu harga cabai merangkak turun Itulah tadi misteri ya Kenapa harga cabai naik? Kalau saya simpulkan sih Satu, karena masalah panen Panennya itu tertunda Mungkin ada beberapa petani yang justru gagal panen Yang kedua, ada preferensi berdagang besar Di beberapa provinsi yang hanya mau membeli cabai dari sentra produksi tertentu Ini juga menyebabkan penyebaran cabai jadi kurang merata Dan yang ketiga, ini juga menyangkut hukum permintaan dan penawaran Sebentar lagi kan idul ada, otomatis banyak orang yang akan persiapkan bumbu-bumbu dapur Nanti buat kurban besok masakannya Oke sobat, itulah sedikit pembahasan dari saya tentang misteri naiknya harga cabai Yang meroket bahkan sampai Rp93.000 atau lebih Terima kasih sudah menonton Bila ada masukan silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini Mungkin punya solusi yang lebih baik Atau mungkin punya info-info juga di daerahnya harga cabai berapa sekarang Atau mungkin disini ada yang pertahani Mau menyampaikan sebenarnya harga jual kalian itu berapa disini Silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini Kita bahas bersama Dan jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe Saya Martin dari Bengkel Martin Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya Banyak tahu, banyak bisa Terima kasih sudah menonton